Halo, saya Sainia Tamzu. Kali ini saya mau bahas tentang salah satu tenses, yaitu future tense. Tentang ciri-ciri kalimatnya, tentang kapan kita menggunakan will atau be going to, tentang beda penggunaan keduanya antara will dan be going to, dan tentang variasi bentuk kalimatnya. Future artinya masa depan. Jadi kalimat future tense adalah kalimat yang menggambarkan tentang sesuatu yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang. Dalam kalimat future tense, kita biasanya menggunakan kata akan atau mau. Dalam bahasa Inggris, akan atau mau adalah will atau be going to. Jadi misalnya, besok saya mau ke pasar. Besok saya akan ke pasar. Bahasa Inggrisnya adalah, Contoh yang lain misalnya, ada teman yang akan melanjutkan sekolah ke Jakarta, dan otomatis akan tinggal di Jakarta selama beberapa waktu. Terus kita tanya, Kamu mau tinggal di mana di Jakarta? Kamu akan tinggal di mana di Jakarta? Bahasa Inggrisnya, Where will you stay in Jakarta? Where are you going to stay in Jakarta? Jadi kesimpulannya, Satu, untuk menjelaskan tentang sesuatu yang kita perkirakan akan terjadi di emas yang akan datang, kita menggunakan will atau be going to. Yang kedua, Sesudah subjek langsung will. Subjek adalah, They, we, I, you, he, she, it. Jadi, They will, We will, I will, You will, He will, She will, It will. Dan yang ketiga, Kalau mau pakai be going to, Sesuaikan be-nya. Maksudnya gini, They, we, you, B-nya are. I, B-nya am. He, she, it, B-nya is. Jadi, They are going to, We are going to, You are going to, I am going to, She is going to, He is going to, It is going to. Nah, sekarang saya akan bahas lebih detik lagi tentang will dan be going to. Yaitu tentang perbedaan penggunaannya. Will digunakan untuk memperkirakan sesuatu berdasarkan pendapat atau pengalaman. Misalnya, They will go to their grandma's house on holiday. Mereka akan pergi ke tempat nenek saat liburan. Karena sebelumnya setiap libur mereka selalu ke tempat neneknya. Jadi, diperkirakan on next holiday, Di liburan berikutnya, Mereka akan pergi ke tempat nenek lagi. They will go to their grandma's house on holiday. Contoh yang lainnya misalnya, They will ride horses there. Mereka akan naik kuda di sana. They will ride horses there. Karena setiap ke tempat nenek mereka selalu naik kuda, Jadi diperkirakan saat di tempat nenek mereka akan naik kuda. Will juga digunakan untuk keputusan yang dibuat saat berbicara. Misalnya, I will share this news to my friends. Saya akan bilang ke teman-teman saya tentang berita ini. Kalimat ini muncul ada saat pembicara sedang bicara tentang suatu berita baru. Dan di saat yang bersamaan, Dia berencana untuk menyebarkan berita tersebut ke teman-temannya yang lain. Contoh yang lain misalnya, Saya akan bilang di pertemuan bulan dan besok. Jadi kalimat ini terjadi di situasi yang sama. Lagi cerita sesuatu tentang sesuatu ke seseorang. Lalu si pembicara merasa bertanya bagus dan akan menyebarkan ke teman-temannya yang lain. Dan bilangnya atau infonya itu akan disampaikan di keesokan harinya. Di pertemuan bulanan dia dan teman-temannya. I will tell them in our monthly meeting tomorrow. Oke, sekarang tentang be going to. Be going to digunakan untuk memperkirakan sesuatu berdasarkan keadaan sekarang. Misalnya, It is going to rain. Akan ada hujan. Kalimat ini terjadi di situasi di mana langit sangat gelap. The sky is really dark. Jadi berdasarkan keadaan yang ada, diperkirakan akan terjadi hujan. It is going to rain. Contoh yang lain adalah, I'm going to go back home. Saya mau pulang ke rumah. Saya akan pulang ke rumah. Kalimat ini masih di situasi yang sama, di mana langit gelap dan seperti akan hujan. Jadi si pembicara bilang ke lawan bicaranya, Saya mau pulang ke rumah. I'm going to go back home. Be going to juga digunakan untuk keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya, I have saved money. I'm going to buy a smartphone. Saya sudah nabung. Jadi saya mau beli smartphone. Jadi kegiatan membeli smartphone itu ya memang sudah direncanakan dengan cara menabung. Contoh yang lain misalnya, I'm going to buy the smartphone in a store owned by my friend. I'm going to buy the smartphone in a store owned by my friend. Saya akan beli smartphone-nya di toko teman saya. Jadi masih lanjutan dari cipta sebelumnya. Saya nabung karena mau beli smartphone. Dan saya mau beli smartphone-nya di toko teman saya. Jadi ini kegiatan membeli smartphone ini sudah saya rencanakan sebelumnya. Bentuk kalimat future tense bisa positif, negatif, dan introgatif. Untuk kalimat positif yang pakai will, misalnya, Saya akan nonton film itu. Contoh yang lain, Mereka akan senang berenang di pagi hari. Yang perlu diingat adalah, Satu, sesudah kata will harus verb dasar atau verb satu. Jadi, I will watch, bukan I will watching, atau I will watches. Yang kedua, Kalau sesudah will bukan kata kerja, Tapi kata sifat seperti happy, Maka sesudah will harus ditambah be. Jadi bukan they will happy, Tapi they will be happy. Untuk kalimat negatif, Sesudah will tambahkan not. Jadi will not. Yang berarti tidak akan. Misalnya, She will not buy that dress. Dia tidak akan beli baju itu. Contoh yang lain, He will not be angry. Dia tidak akan marah. Will not, Jika disingkat, Jadi want. Dan singkatan ini umum digunakan ketika berbicara. Kalimat-kalimat ini kalau pakai want jadi, She won't buy that dress. Dia tidak akan beli baju itu. He won't be angry. Dia tidak akan marah. Untuk kalimat tanya, Atau untuk bertanya tentang sesuatu yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang, Will dipindah ke sebelum subjek. Misalnya, Will you join us? Akankah kamu bergabung dengan kami? Atau, Mau ikut kami enggak? Will you join us? Will she be sad? Apakah dia akan sedih? Will she be sad? What will they do next? Apa yang akan mereka lakukan berikutnya? Berikutnya, Mereka mau ngapain? What will they do next? Kalimat positif yang pakai be going to. Misalnya, I am going to make cupcakes for my children. Saya mau buat cupcake buat anak-anak saya. Yang perlu diingat, Kalau pakai be going to adalah sesuaikan B-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan karena subjek di kalimat ini adalah I, Jadi B-nya M. I am. Dan yang perlu diingat lainnya adalah sesudah tuh harus verb dasar. Atau kata kerja bentuk pertama. Seperti kalimat ini. I am going to make. Bukan making atau makes. Contoh yang lain misalnya. She is going to write a novel. Dia akan tulis novel. Subjeknya she. Jadi B-nya adalah is. Jadi she is. Dan selatu, ya verb satu. Write. Bukan writing. Wrote, written, atau writes. Untuk kalimat negatif yang pakai be going to misalnya. Oke, saya pakai kalimat yang sama ya. I am not going to make cupcakes for my children. Saya tidak akan atau tidak berencana untuk membuat cupcake untuk anak-anak saya. Ya mungkin saya akan buat yang lain, tapi tidak cupcake. Karena kalimatnya negatif, ya harus ada not-nya. Dan posisi not adalah sesudah B. Jadi kalau di kalimat ini ya sesudah M. Jadi I am not going to make cupcakes for my children. Contoh yang lain. She is not going to write a novel. Dia tidak akan menulis novel. Ya mungkin dia tidak akan menulis atau mungkin dia akan menulis yang lain seperti puisi. Tapi yang pasti bukan novel. Untuk menunjukkan tidak, ya ada not-nya dan posisinya di sebelah B, is. Jadi she is not going to write a novel. Untuk kalimatannya, yang pakai going to, B-nya baik itu M, is, atau are. Posisinya harus di sebelum subject. Misalnya, pakai kalimat yang sama lagi ya. Am I going to make cupcakes for my children? Apakah saya akan buat cupcake untuk anak-anak saya? Kalimat ini bisa untuk tebak-tebakan ya. Am I going to make cupcakes for my children? Contoh yang lain. Is she going to write a novel? Apakah dia akan menulis novel? Dua kalimat ini adalah yes, no, question. Atau pertanyaan yang jawabannya adalah yes atau no. Ya atau tidak. Gimana kalau pertanyaannya bukan yes, no, question. Misalnya, dia mau nulis apa? Posisinya atau maksud saya posisi B itu tetap sama di depan subject. Dan kata what-nya diposisikan di depannya. Jadi, what is she going to write? Dia mau nulis apa? Anyway, kalian mungkin sering dengar orang bilang gonna. Gotta go. Gotta be there. Gotta get it. Gonna adalah short version. Versi singkatnya going to. Gana sering digunakan terutama saat berbicara atau spoken version. Jadi, kalau kalian mau terdengar santai, casual, ya bisa pakai gonna. Coba ya latihan. Gana. Gana. Ya. Gana. Kalau dalam kalimat, misalnya. I'm gonna drop my son to school. Saya mau antara anak saya sekolah. I'm gonna drop my son to school. Atau. They're gonna be so much happy to be in that party. Mereka akan sangat senang ada di pesta itu. They're gonna be so much happy to be in that party. Yuk kita latihan. Try to replace going to in the sentence that I'm going to say to gonna. Coba gantikan kata going to di kalimat-kalimat yang akan saya ucapkan dengan gonna. Oke. Yang pertama. His mom and dad are going to celebrate their gold anniversary. His mom and dad are going to celebrate their gold anniversary. Coba. Yes, that's good. His mom and dad are going to celebrate their gold anniversary. His mom and dad are going to celebrate their gold anniversary. Kita coba lagi ya. I'm going to get so much fun with you. I'm going to get so much fun with you. That's good. Nice. I'm gonna get so much fun with you. I'm gonna get so much fun with you. Oke, sekian penjelasan tentang future tense. Tentang will dan be going to. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.